Empat korban tindak pidana perdagangan orang, TPPO, berhasil dipulangkan ke Pasaman Barat, kampung halaman mereka dari Malaysia. Kedatangan mereka disambut haru dan gembira oleh keluarga di rumah dinas Bupati Pasaman Barat. Isak tangis pun tidak dapat terbendung lagi. Pasalnya mereka kembali bertemu setelah satu tahun lamanya berpisah. Empat orang tersebut bernama Elma Sari, warga Kecamatan Kinali, Rendika Fernando, warga Kecamatan Pasaman, Dede Kurnia, warga Kecamatan Pasaman, dan Sianyar, warga Kecamatan Kinali. Menurut salah seorang korban TPPO, mereka diberangkatkan secara ilegal oleh seorang perempuan yang menjadi calo, dengan janji akan bekerja di sebuah perusahaan di Malaysia. Nyatanya, yang perempuan justru menjadi pembantu rumah tangga di Malaysia, dengan gaji yang rendah. Sedangkan yang laki-laki menjadi pelayan rumah makan dengan jam kerja yang tidak menentu, dan gaji di bawah standar. Kita di Jepang pribadi dah, kita merasa bersyukur, dan tak lupanya kita baru cepat terbekasih kepada pembantu. Ketua Tim Perlindungan dan Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia dari Balai Perlindungan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat mengatakan, Korban TPPO asal Pasaman Barat diperkirakan berjumlah 17 orang, namun yang berhasil dipulangkan baru 4 orang. Dari laporan sebelumnya, itu ada 17 orang yang terindikasi itu menjadi korban TPPO, atau tidak perdagangan orang. Jadi kita sudah koordinasi dengan KBRI, itu 17 orangnya itu, 4 orang yang baru dipulangkan, yang satu yang padahal itu bukan serban TPPO ya, bukan enak. Menurut informasi dari BP3MI Sumbar, perempuan yang menjadi calot TPPO sudah ditangkap polisi di Padang, karena menyalai Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.